Gimana rekan-rekan yang sudah waktunya ngeklaim hari ini apakah sudah bisa diklaim? Nah kali ini kita sambil ngeklaim, sambil membicarakan atau sambil diskusi tentang beberapa kejadian yang dialami sama rekan-rekan yang lainnya yang berkunjung di Dev Channel Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining Aplikasi yang cus gandos ya Saking cus gandosnya mengepokan dunia perwiningan Ahai Gimana rekan-rekan? Sudah diklaim belum? Oh belum, kalau belum Oke, kita diskusi ringan tentang beberapa kejadian tekan-tekan yang lainnya yang berkunjung di Dev Channel Yang sampai saat ini saya juga sendiri bingung kalau baca komennya itu mau jawab apa bingung Informasinya menurut tekan-tekan yang di Dev Channel itu Katanya untuk yang kesekian kalinya atau untuk yang pertama kali ini itu tidak bisa, tidak berhasil Untuk membuka ini bro, di Cordau ini bro Ya, katanya waktu klik menu, di saat klik menu muncul tampilan seperti ini Dikala klik airdrop ini, ada yang diarahkan ke Discord, ada yang diarahkan ke Chrome Gitu bahasanya Nah ini saya bingung ini, kejadiannya gimana? Awalnya kayak gimana? Gak tahu kan ya Maksudnya itu barangkali rekan-rekan yang mengalami kejadian sama terus menemukan solusinya silahkan berbagi di sini Kalau saya sih simple, pastikan yang pertama kalau kejadian kayak gitu ya Coba di clear chase dulu ya, Chrome-nya di clear chase dulu terlebih dahulu ya, dibersihkan terlebih dahulu Jadi itu rekan-rekan masalah kayak gini, saya jujur belum pernah kejadian ini Sehingga saya belum ada solusinya yang pasti Kecuali kalau rekan-rekan mau nyoba silahkan keluar dulu ya Jangan diteruskan, terus Anda clear chase dulu di Chrome-nya Terus mungkin Anda coba lagi masuk kayak gimana Kalau Anda memang sebelumnya, yang pertama sudah masuk dan kedua sudah masuk Harusnya ketiga, keempat, kelima Secara teori akan bisa masuk di sini bro Kalau Anda klik menu ya akan tampilan seperti ini Kalau sudah ketemu tampilan ini, kalau klik airdrop Ya akan ketemu dengan negara Indonesia atau pilih negara mana Setelah itu kalau Anda klik confirm, Anda akan ketemu wallet Kayak gitu sih bro semua Ya, kayak gitu sih bro Cuma kalau mengadar rekan-rekan yang mengalami seperti ini, terus solusinya kayak gimana Silahkan berbagi informasi di sini Karena kita juga tidak menginginkan semua rekan-rekan yang sudah berhasil di batch pertama Dan batch kedua, di saat mengklaim berikutnya, berikut-berikutnya juga ada masalah ya Jadi apa salahnya berbagi informasi dengan rekan-rekan yang lain Kalau saya jujur, saya tidak pernah mengalami ini Sehingga mau memberikan solusi apa, takutnya malah salah bro Ya, jadi solusi saya sementara ini ya Bersihkan aja di chrome-nya itu, clear-rekan-nya itu Begas-begasnya yang buka-buka apa-apa ditutup dulu Setelah itu harusnya secara logika, secara teori Masuk di sini mudah sih ya, mudah Ya seperti kayak biasanya itu, seperti video-video sebelumnya itu ya Oke ya, lanjut saya mengingatkan pada rekan-rekan semua Supaya mengklaim hari ini, yang sudah waktunya mengklaim kayak saya tadi mengklaimnya itu Harusnya jadwalnya, kalau sesuai jadwal itu jam 19.34 ya Jam 19.34, ini saya tunjukkan screen sultan yang kemarin ya ini ya Nah ini ya, saya tunjukkan ini ya Nah ya, harusnya saya ini jam 19.23, bukan 19.34, jam 19.23 ya Cuman tadi baru sampai rumah sekitar jam 19.30 berapa lebih ya Akhirnya saya coba mengklaim bro Saya klaim tadi di posisi jam berapa tadi ya Oh, nggak ketemu jamnya ini Nah, lihatin aja yang atas ini bro Jam 19.44 Nah, ini screen sultanasi ya, jam 19.44 Nah, ini ya bro ya Lancar semua bro, langsung, nggak pakai lama ya Ini bakso saya ini sisa sekian Yang saya klaim ini berupa es campur Nah, es campurnya sudah masuk langsung di wallet saya ya Dan ini sebenarnya kalau, dan ini sebenarnya kalau setelah Anda klaim Anda kan nanti sudah, apa itu, muncul di depan lagi tuh ya Muncul di depan lagi Abis itu Anda coba masuk lagi di sini bro Klik menu, klik Indonesia, klik klaim Indonesia Terus klik walletnya Setelah itu muncul seperti ini bro Ini sudah berubah bro, seperti ini Jadi tampilannya ini akan ketahuan laporan per bulan Mei Bulan Mei, bulan depan ini bro Yang untuk batch pertama ya, bukan yang batch kedua dan batch ketiga ya Untuk bulan Mei atau bulan depan itu kita ngeklaimnya Kalau memang Anda ngeklaimnya sekarang akan muncul tanggalnya bro Tanggal 9 Mei 2023 jam 19.45 Jamnya pun sama bro, jamnya pun sama Jadi rekan-rekan yang malas ngeklaim Kelihatannya akan berdampak, akan berdampak diklaim berikutnya Atau proses-proses berikutnya Makanya saya bilang sama rekan-rekan semua Klaim aja bro Lagian ngapain mau di sini bro Kan mendingan itu Anda klaim Terus Anda apa-apain kan bisa itu Mau dijual? Bisa Terus mau di stake ya? Bisa Atau mau di swipe-swipe Seperti teman-teman yang lainnya di swipe Untuk gantinya, untuk bisa lebih menghasilkan cuan bank Yang dulunya core saya itu hanya berapa Sekarang kalau dinominalkan Bisa lebih dari stake yang biasa Staking yang biasa Ya itu bebas bawa pilihan Cuman yang jelas semua ada risikonya Risikonya ya ditanggung masing-masing Kayak gitu bro Kalau misalnya seperti saya Nggak ingin ruwet ya di stake gitu aja Sudah nggak ruwet Hasilnya berapa, 0, berapa Pokoknya hasilnya berapapun Ya sudah Daripada saya harus memantenginin pun segala macam Karena saya memang saya nggak seali teman-teman semuanya Ya itu disclaimer Saya juga sampaikan pada rekan-rekan Apapun yang Anda lakukan Misalnya di luar staking ya Di luar staking ataupun di luar hold Kalau Anda mau jalankan dengan swap-swipe Di bawah blockchain core Yang jelas Anda harus reset terlebih dahulu ya Karena risikonya itu di tangan masing-masing Jangan salahkan core dao Jangan salahkan siapapun Jangan silahkan mungkin Anda lihatnya di Facebook Di Twitter Di Youtube Ya jangan salahkan orang-orang tersebut bro Itu kan pilihan Anda pada diri masing-masing Ibaratnya itu Anda yang sekarang punya duit 100 ribu 100 ribu ini mau Anda apakan Terserah Jangan salahkan orang yang jualan makanan Jangan salahkan orang yang jualan minuman ya Misalnya ada orang jual bakso sama es Anda terus beli Wah ini gara-gara jual bakso Uang saya berkurang Terus jadinya jurnal gini Baksonya nggak enak Aisnya nggak enak Ya itu kan Resiko masing-masing bro Jadi kalau mau beli bakso ya Cari informasi dulu Bakso ini enak apa enggak Kalau mau beli es ya Cari informasi terlebih dahulu Es ini enak apa enggak Kalau enak silahkan tancap Kalau nggak enak ya Jangan dibeli Simple Oke ya rekan-rekan Mohon maaf analogi saya Sesimpel itu Antara bakso dan es Karena gambarnya emang disini bro Gitu ya rekan-rekan Kali ini saya hanya mengingatkan Semua rekan-rekan yang waktunya Untuk ngeklaim Jangan sampai terlambat Karena kalau terlambat ngeklaim Maka bulan berikutnya akan nge-fake Nge-fake Dan kalau tidak diklaim sampai bulanan Atau sampai mungkin di sepentahunan Sampai dua tahun misalnya Ya nggak tahu ya Itu gimana jadinya Ya Terus saya mengingatkan juga Kepada rekan-rekan yang Belum masuk di batch 1 Dan batch 2 Segera untuk ngeklaim Walletnya bro Anda tidak bisa ngeklaim sekarang Ngeklaimnya nanti di batch ketiga Yaitu Sekitar tanggal 15 lebih bro Kenapa kalau saya sebutkan Tanggal 15 lebih Karena proses mengaitannya Kan tanggal 15 itu terakhir Berarti kurang lebih tanggal 17 Atau tanggal 18 Ya lihat nanti informasinya Karena dulu batch pertama itu Tanggal 6 Tanggal 6 Februari ya Tanggal 6 Februari Ternyata proses klaimnya itu Di tanggal 8 Terus batch kedua Itu di tanggal berapa 20 20 Maret Ya Eh Ya 20 Maret Dan ternyata ngeklaimnya Di tanggal 23 Yang untuk batch ketiga Yang untuk batch ketiga Tanggal 15 Mei Nah untuk ngeklaimnya Tanggal berapa Ya kita lihat nanti Yang penting untuk Ikat walletnya Jangan sampai lebih dari Tanggal 15 Mei Daripada akun Core Anda Atau hasil Dari yang Anda tambang Corenya itu Secara otomatis Hangus Oke ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkatnya Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya yang padahal yang mencontot ini Salam sehat dan Sukses selalu Salam cuan Sampai jumpa